Untuk informasi selengkapnya, sudah ada Mahathir Muhammad di kawasan sekitar Patung Kuda, Jakarta. Mahathir, bagaimana suasana demo di kawasan Patung Kuda saat ini? Ya, Stephanie dan Abraham, situasi dan suasana di kawasan Patung Kuda, Arjuna, Jakarta. Situasi demo saat ini memang masih berlangsung sangat damai dan sangat kondusif untuk di demo kali ini. Namun kalau untuk memang jumlah, ini memang jauh lebih sedikit dibanding pada tanggal 20 Oktober yang lalu di hari Selasa. Memang jumlah masa yang bersatukan dari gerakan buruh Indonesia bersama juga dengan badan respektif mahasiswa seluruh Indonesia, ini memang tidak sebanyak pada hari Selasa yang lalu. Kurang lebih sebanyak 5.000 gerakan buruh Indonesia bersama BMSI sudah berkumpul dan menyampaikan aspirasinya. Tetap dengan aspirasi yang sama, yaitu untuk menolak UU Cipta Kerja dan Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Jokowi Dodo untuk bisa mengeluarkan perpu untuk menolak dan juga meniadakan adanya UU Cipta Kerja. Dan kondisi saat ini memang, Stephanie dan Abraham, bahwa tadi di dua jalan ini memang masih dipenuhi oleh masa atau gerakan buruh Indonesia. Namun tadi sebagian buruh ini sudah kembali dengan mobil pengarah suaranya, mereka sudah menyampaikan aspirasinya. Dan memang sesuai kesepakatan awal, mereka hanya akan mengembangkan aspirasi pada pukul, hingga pukul maksud kami, yaitu kurang lebih 16.30 waktu Indonesia Barat. Namun kalau di belakang kami ini hanyalah sebagian dari buruh yang masih mencapai aspirasi. Namun di bagian sampingnya atau di sisi sebelah kiri saya, ini sudah ada mobil pengarah suara dan juga buruh yang sudah kembali ke lokasi mereka masing-masing. Dan tadi juga ada informasi yang perlu saya sampaikan bahwa sudah ada lima buruh yang tadi sempat menuju istana negara dan sempat akan diterima. Namun karena ada proses protokol kesehatan seperti yang nanti akan masuk ke istana negara harus mengikuti rapid test dan juga swab test. Namun sayangnya lima orang tersebut tidak bisa bertemu Presiden Republik Indonesia itu Joko Widodo. Namun kelima orang tersebut ya memang dipercayakan oleh gerakan buruh Indonesia yang tadi sudah diutus untuk menuju istana negara. Ini tadi didampingi oleh Panglima Kodam Jaya yaitu Maizen Dudung Abu Rahnan dan juga Kapolda Metro Jaya yaitu Irjen Polnana Sujana. Nah tadi mereka juga membawa surat dan juga menyampaikan surat yang berisikan suratnya adalah salah satu agendanya mengirimkan kepada Presiden untuk menolak UU Cipta Kerja yang masih dianggap memberatkan buruh dan juga petani di Indonesia. Dan surat ini juga nantinya akan terus disampaikan dan juga akan terus diberikan kepada Presiden sampai nanti Presiden benar-benar memutuskan menyadakan UU Cipta Kerja. Dan untuk situasi rakyat arus lalu lintas pada sore hari ini Stefani dan Abraham bahwa tadi disampaikan oleh dirantas pola Metro Jaya yaitu Kambuspol Sumbak Sambodo. Ini memang pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat arus lalu lintas dari Bundaran HI menuju Patung Kuda atau Monas sempat ditutup. Begitu juga di Kebudi Muliaan ini untuk menuju arah Patung Kuda atau Monas memang sudah ditutup. Namun kalau menurut pantauan kami saat ini arus lalu lintas sudah mulai kembali dibuka khususnya dari Jalan Medan Merdeka Selatan yang tadinya tidak bisa meluruskan kendaraannya ke arah Kebudi Muliaan atau arah Tanah Abang ini saat ini sudah bisa kembali melintas. Tadinya kendaraan-kendarahan yang dari arah Kebudi Muliaan Selatan atau arah Balai Kota ini harus berbelok kiri ke Bundaran Hotel Indonesia. Namun saat ini menurut pantauan kami sepertinya arus lalu lintas sudah kembali dibuka dan sudah kembali normal. Namun untuk Transjakarta untuk nanti masyarakat yang akan pulang pada sore hari ini setelah selesai melakukan aktivitas di kantor Anda ini dari lintas Pada Metro Jaya masih menghimbau untuk kepada Anda untuk bersabar karena memang beberapa halte yang saat ini masih ditutup dan tidak beroperasi yaitu ada dua halte, halte di depan Bank Indonesia dan halte di Monas yang masih belum beroperasi. Berarti dua halte ini tidak bisa dilalui dari arah Bunaran HI nantinya dialihkan menuju arah Kebudi Muliaan atau di belakang menuju arah Tanaba nanti akan diputarkan kembali menuju arah Harmoni. Namun tetap dihimbau untuk seluruh masyarakat yang akan menggunakan kendaraan umum tetap tenang untuk tetap bisa pulang ke rumah masing-masing dengan nyaman karena memang sekali lagi menurut pantauan kami demo yang hari ini disuarakan tetap menyurahkan menolak UU Cipta Kerja benar-benar disampaikan dengan rasa aman, dengan damai, dengan kondusif, dengan mobil pengarah suara tidak ada pembakaran ban sama sekali seperti dilakukan tanggal 20. Jadi kami pun saat menyampaikan laporan pada saat ini pun kami juga tetap merasa nyaman Stefania dan Abraham karena sekali lagi masa hanya tetap menyampaikan aspirasi mereka hanya menggunakan mobil pengarah suara dan juga tempat masa tadi sempat menyalakan beberapa lagu-lagu untuk menyemangati masa hanya untuk menyampaikan aspirasi mereka agar dapat tersampaikan ke Presiden Jokowi. Untuk sementara itu Stefani dan Abraham bisa sampaikan kembali ke studio. Demonstrasi adalah hak konstitusional luarga negara dan sebaiknya memang seperti tadi ya dilakukan dengan cara konstitusional dan takat aturan tertib. Terima kasih telah menonton!